Oke, baik. Saya akan menjelaskan untuk bab getting started, atau bagaimana kita memulai atau menggambarkan langkah-langkah dalam simulasi. Setelah sebelumnya kita sudah belajar beberapa teori tentang simulasi ini. Nah, ini saya dapatkan mungkin dari website ini, tapi sebenarnya sumbernya adalah dari buku Simulation with Promodel, karya Harel dan kawan-kawan. Oke, jadi bagaimana cara kita menyiapkan sebuah proyek simulasi? Nah, ini adalah preliminary activities ya, jadi sebelum proses simulasinya, semacam pra-nya dulu, kita memilih dulu aplikasi apa yang akan kita gunakan. Ada Promodel, Arena, kemudian mungkin ada NetLogo, kemudian ada InLogic, banyak ya pilihannya. Coba silakan Anda, ada Foreo juga, dan ada banyak pilihan software yang bisa Anda gunakan, tapi memang itu tergantung kasus apa yang mau kita simulasikan. Kemudian Personal Identification, siapa yang akan dilibatkan. Tentu kalau ada objek di lapangan, ada yang ditugaskan ke lapangan, mencatat, kalau mencatatnya selama sebulan berarti ada jadwalnya, begitu ya. Nah, itu perlu kita siapkan, begitu. Nanti mungkin bagian yang mengolah data, bagian yang memodelkan simulasi, bagian yang persentasi, bagian yang buat laporan, dan lain-lain. Kemudian, maaf, application ini dalam artian penerapan ya, penerapan ini seperti apa. Kemudian baru yang disini adalah software ya, tadi Arena, NetLogo, dan lain-lain yang bisa kita pilih. Oke, nah ketika kita selecting an application, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita membantu kita untuk memutuskan apakah ini cocok tidak sih untuk kita simulasikan. Pertama, apakah prosesnya terdefinisikan dengan jelas atau tidak? Kalau terdefinisikan dengan jelas, cocok mungkin untuk kita simulasikan. Contohnya apa? Misalnya, ya di jalan tol, gardu tol, ya kan prosesnya begitu-begitu saja ya, ada mobil datang, menerima, kemudian pakai kartu e-toll, kemudian masuk ke dalam jalan tol, begitu. Tapi kalau misalnya prosesnya tidak terlalu jelas ya, misalnya simulasi, yang mungkin simulasi orang melukis ya, itu gimana prosesnya? Itu sangat unik ya, sangat unik, tidak well defined. Kemudian apakah informasi dari proses ini tersedia atau tidak? Ya, tadi kalau jalan tol, ATM, itu bisa dengan mudah kita akses ya, informasi tersebut. Tapi kalau informasi mensimulasikan yang sulit untuk kita dapatkan datanya, ya mungkin tidak cocok kita tepat-kerapkan simulasi. Kemudian apakah setiap proses punya interdependensis? Tidak. Jadi antara satu dengan yang lainnya, ada keterkaitan? Tidak. Mungkin di pabrik gitu ya, antara proses A, proses B, proses C, proses milling, kemudian proses cutting, itu ada interdependensis? Tidak. Kalau tidak ada kaitan, mungkin ya tidak perlu pakai simulasi, pakai teknik lain yang lebih sederhana. Tapi kalau interdependensis, ada kerumitan di sana, maka cocoklah kita menggunakan simulasi. Nah, kemudian apakah potensial cost saving greater than cost of doing the study? Atau ya, intinya benefit-nya, ini cost saving, dengan cost saving, dengan cost ya, benefit cost ratio-nya. Apakah saving benefit-nya lebih besar? Tidak, dibandingkan biayanya. Jangan-jangan kita sudah repot-repot bikin simulasi, tapi cuma naikin profit sedikit, ya rugi ya, rugi. Gak untung, jadi gak balik modal. Nah, apakah jika ini proses yang baru, apakah ada, there's a time to perform a simulation analysis? Apakah mungkin punya cukup waktu, sumber daya untuk kita bisa melakukan simulation analysis atau tidak? Begitu ya. Oke. Ya, ini adalah beberapa pertimbangan yang harus kita, untuk dalam tahap pertama tadi, selecting an application. Nah, kemudian, selanjutnya adalah personal identification, ya. Nah, jadi salah satu, first preparation for the simulation is a set of project leader, ya. Jadi, siapa pimpinan project-nya, ya, yang akan, apakah dia akan bekerja sendiri atau dengan project, dengan team? Atau mungkin melibatkan konsultan, misalnya. Oke. Beberapa yang perlu dipertimbangkan ketika memilih anggota team melakukan project simulasi adalah expertise-nya, kemudian seberapa lama project-nya itu dilibatkan, dijalankan, kemudian mungkin struktur organisasinya bagaimana. Ya, kalau sebuah project konsultasi, biasanya ada dari pihak konsultannya, tetap harus ada anggota team tersebut yang dari si internal perusahaan, begitu. Kemudian, ada software selection, ya, ini ya. Kualitasnya bagaimana? Oke. Apakah reliable tidak algoritmnya? Apakah ada bugs tidak? Ya, ada beberapa bahasa pemrograman yang mungkin baru muncul, mungkin baru-baru masih ada bugs. Tapi kalau software-software yang sudah, versinya sudah banyak sekali, seperti ProModel, Arena, ya, itu mungkin kita bisa andalkan, soal kualitas, ya. Kemudian, ini ada handling of user input errors. Kalau kita kasih error input, dia ngasih tahu tidak software-nya. Ini juga penting. Apakah kita pakai ProModel, Arena, dan yang lain. Kemudian, features and capabilities, ya. Kemudian, kemampuan untuk memodelkan sistemnya dengan berbagai macam kompleksitas. Misalnya, kalau kita pakai student version, ya, mungkin dibatasi, ya, jumlah proses yang bisa disimulasikan. Oke, kemudian, animasinya, reportingnya, gitu. Itu cukup menarik, tidak? Kalau, ya, software-software seperti ProModel, FlexSim, itu langsung memberikan. Tapi kalau software simulasi menggunakan yang umum, yang menggunakan yang sangat basic, seperti Python atau Excel, reportnya tidak langsung, ya. Tidak, tidak, dalam artian tidak, tidak otomatis keluar. Jadi, harus kita olah dulu. Is obvious, ya, apakah mudah tidak digunakan? Intuitive editing, ya, apakah secara intuitif, ini bisa dibayangkan, oh, tinggal, kalau ProModel, FlexSim kan tinggal naruh, naruh proses, naruh proses, sambung pakai anak panah, itu intuitif, ya. Cuman, ada juga yang mungkin tidak terlalu intuitif. Bahasa programan, misalnya, simulasi menggunakan yang umum, mungkin menggunakan Python atau Java, itu memang bukan untuk software simulasi itu. Jadi, kadang-kadang, kalau kita pakai, tidak, tidak nyambung dengan intuisi simulasi kita, begitu. Ya. Kemudian, service, quality and level of training and technical support, ya. Apakah ini sampai jangka panjang, tidak, ini akan di, kalau kita ada kesulitan, dari pihak sananya siap membantu, tidak, ya, secara jangka panjang. Kalau misalnya software ada bugs, ketika dikontak, mau tidak, ya, software-software yang open source sangat unggul dalam hal ini, ya, seperti R, Python, itu, ketika ada kesulitan, kita bisa cek di komunitasnya. Berbeda dengan software yang komersial dan tertutup, mungkin seperti promodel, komunitasnya tidak banyak, ya, tapi itu ada plus-minusnya juga. Kemudian, biaya, ya, the total cost of ownership, ya, berapa biaya untuk beli software-nya, training-nya, support-nya, dan kemudian mungkin operator-nya nanti ketika kita menggunakan software ini. Oke, jadi tiga tahap ini, ya, yang perlu kita pertimbangkan. Selecting application, personal identification, dan software selection.